Tidak terlalu cepat melakukan tekanan Kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan Persijau Jakarta Berusaha melewati Saiful Intercaya Sebuah pergerakan cukup baik Ya kita lihat sebuah sudulan dan kali ini Dan gooooh Atau juga kita bisa saksikan bagaimana Gonzales berhasil merubah score menjadi 1-0 Arema Corus yang bisa unggulkan ke Persijau Jakarta Di Stadion Kanjiruhan Kabupaten Malam Bagi saya Grisad Gonzales adalah sebuah bukti Bahwa usia bukan masalah Bahwa usia dia yang sudah sangat semuanya 39 tahun bahkan mungkin sudah akan 40 di tahun ini Masih memberikan pelayakannya Bahwa ia adalah salah satu selekter terbaik di tanah air Dan juga kita lihat bagaimana duetnya bersama Samsul Arief Kerjasama yang sangat luar biasa Mampu merobek gawang Persija Pada kesempatan kedua saja ini Ini praktis adalah peluang kedua bagi Arema Dan mereka mampu menutuskan itu menjadi sebuah gol Dan pertanyaannya Banyak yang bertanya apakah Jika hasil pertanyaan ini Poin yang akan dihitung Saya yakin dihitung Karena penyelenggara kompetisi ini adalah Federasi kan Bukan pihak-pihak lain Ya kita lihat bagaimana Sebuah pantulan bola yang diberikan kepada Christian El Loco Gonzales Dan sebuah hukuman langsung Ya semenjak tahun 2012 Kedua tim telah bertemu sebanyak 6 kali Dan dari Oh kita saksikan Dan tampaknya Wasid menunjuk titik putih Dan ini membuat pelanggaran bagi Persija Jakarta Dan kita lihat bagaimana Wasid Handri Kristanto Menunjuk titik putih dan ini menjadikan penalti bagi Persija Jakarta Apa yang terjadi sebenarnya? Ya kita Kita melihat sendiri bagaimana pelanggaran dilakukan tadi Dan tidak ada protes yang dilakukan oleh Arema Ini menunjukkan bahwa sebetulnya memang terjadi pelanggaran disitu Kita lihat di tayang ulang ini Ya ini dia kita lihat rumpat panjang dari Ismet Sofian Ya tampaknya mengarah kepada Bambang Pamungkas Dan Bambang Pamungkas sudah berhasil Unggul langkah ya Ya unggul langkah Tapi ternyata ada sebuah tarikan yang membuat Wasid Handri Kristanto Handri Kristanto adalah Wasid terbaik Indonesia Super League 2014 Dan juga terpilih dua kali sebagai Wasid Bulanan Yang terpilih Dan kita saksikan kali ini Bisakah Bambang Pamungkas mencetak gol pertamanya bagi Persija Jakarta Setelah ia comeback dari Pelita Bandung Raya Salah satu eksekutor terbaik Bola mati di Indonesia Ya kita saksikan kali ini Mengambil ancang-ancang Berhadapan dengan Kurnia Mega Hermansyah Dan Bapak Pamungkas 1-1 skor di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Bagaimana duel antara duo Macan Yaitu Macan Kemayoran Dan juga Sino Edan ini Saat ini menjadi imbang Satu-satu Satu-satu dan ini membuktikan bahwa Pertandingan akan kembali berjalan di tracknya Kedudukan imbang lagi Kedua tim akan kembali saling menyerang Dan tentu saja Kita bisa menduga bahwa Arema akan bermain lebih panas Mereka akan lebih agresif menyerang Gol ini membangkitkan semangat Tadi kita lihat Jakmania yang sekitar 800 orang Berangkat Konon nyaris mencapai 30 jam dari Jakarta Mencapai Malang Dengan kendaraan pribadi Dengan bus beriring-iringan Untuk menyaksikan tim kebangkannya bertanding di Kota Malang Ya sebuah tendangan penalti Berkelas dari Bambang Pangbungkas Mengecoh Kurnia Mega Hermansyah Dan mencatatkan Namai di papan skor Dan berubah menjadi Satu-satu Pertandingan kembali on Bagi Persija Jakarta Dan ini di kesempatan sedikit pun Berhasil direbut oleh Alvin Tua Salamoni Dan kali ini masih Alvin Tua Salamoni Kita saksikan Gagal dia Melewati Fabiano Rosa Beltram Ya pelanggaran kali ini Dan kita sama-sama Menunggu Tembakan mendekati Daerah Kota Penalti Ada Bambang Pangbungkas Ada Ispen Sovyat Atau Greg Nukolo Dan juga ada Alan Asyir Pemain yang sudah mencetak Dua gol Semua dari bola mati Di Partai Uji Coba Persija Jakarta Alvin Tua Salamoni Adalah pemain yang Sering disebut-sebut Back terbaik Di Divisi 2 Belgia saat itu Pemain ini sempat diminyati oleh Benfica Namun ketika scout dari Benfica Mendengar permainan dia Lalu scoutnya dikirim Untuk datang ke CSVC Dua kali datang Alvin sedang cedera Lalu kemudian sempat Nyaris dia bermain Untuk Piacenza Namun sayangnya Alvin tidak memiliki Paspor Eropa Ya kita lihat Alvin Tentang bebas Bagi Persija Jakarta Hanya beberapa langkah Dari garis kotak penalti Arema Kronos Indonesia Sebenarnya kita saksikan Wasir Handri Krisanto Meminta untuk Para pemain Arema Kronos Indonesia Berada di garis yang telah ia tetapkan Dan kali ini kita saksikan Sebuah tenang bebas bersiap-siap Dan Bambang Pabungkas Dan go Sang legenda telah kembali Dan membuat Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang harus melihat Bagaimana kehebatan Sang legenda dari Persija Jakarta Yang membalikan keadaan Membuat Persija Jakarta unggul 1-2 atas Arema Kronos Indonesia Malam hari ini dalam QNB League 2015 Dan Bambang Pabungkas Mampu membuat Publik Kanjuruhan Aremania terdiam Kita melihat hanya Jakmania yang bersorak-sorai Menyambut gol Dari bintang mereka Superstar yang telah kembali Dari Bandung Menuju Jakarta Dan memutir kata zaman dia Dia masih ada Mencet dua gol Di pertandingan pertamanya Ini Bambang Pabungkas bisa Kita sejajarkan Dalam jumlah Perolahan gol Bersama Ferry Nando Fahabol Tipe-tipe yang pertama tadi Dan juga Osa Smartphone Usaha Pemain-pemain yang mencetak Dua gol Di laga perdana Dari QNB League 2015 Ya ini menunjukkan bahwa QNB League Gol dari bintang mereka Superstar yang telah kembali Dari Bandung Menuju Jakarta Dan memutir kata zaman dia Dia masih ada Mencet dua gol Di pertandingan pertamanya Ini Bambang Pabungkas Bisa kita sejajarkan Dalam jumlah Perolahan gol Bersama Ferry Nando Fahabol Tipe-tipe yang pertama tadi Dan juga Osa Smartphone Usaha Pemain-pemain yang mencetak Dua gol Di laga perdana Dari QNB League 2015 Ya ini menunjukkan bahwa QNB League Sangat menyajikan Seperti yang tadi Saya bilang di pertandingan Persipura Yang pertama Persipura Melawan Persiram Kita mengharapkan Ada banyak gol yang terjadi Ada agresivitas Ada pertandingan Jual-beli serangan Dan jika ini bisa terjadi Saya tadi mengharapkan Ada 2,3 gol 2,3 gol Per pertandingan Tapi saya rasa bisa Oh peluang basah Langsung dibayar Tuntas Oleh Arema Kronos Indonesia Gol cantik Dibalas dengan gol cantik Dan Samsul Arif lah Pemain yang berhasil Mencetak gol cantik Kalau first time kick ya Dua sama disajarkan Juruhan Kabupaten Malang Dan inilah dia QNB League 2015 Yang mungkin tidak akan Bisa kita saksikan Yang mungkin tidak bisa Kita lihat Apabila memang kita Tidak bisa menyaksikan Sip-sip seperti Persijang Jakarta Dan Arema Kronos Indonesia Berlaga di musim ini Ya dan ini Gawas akan menarik sekali Saya belum selesai Tapi memuji Memuji permainan tim ini Memuji Liga ini Liga yang kita nantikan Liga yang konon Arema mungkin tidak dihitung Tapi harus dihitung Karena ini adalah Pertandingan Terbaik Kemudian Yang setelah kita Menyaksikan 3-4 pertandingan sebelumnya Dan sangat luar biasa Kita belum selesai bicara Samsul Arif sudah mencetak gol Samsul Arif adalah Anggota Tim Nasional Oke dan tidak lambat Kita saksikan Bagaimana pelanggarannya Lakukan oleh Ismail Soviet Dan kembali kita lihat Ada sebuah gol yang terjadi Di lapangan dari Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malam Dan merupakan skor Menjadi 3-2 Arema Kronos Indonesia Unggul atas Persija Jakarta Luar biasa sekali Saya baru menyebutkan Belum 37 menit Sudah terjadi 4 gol Tapi 1 menit kemudian Sudah terjadi Gol kelima Dan ini pertandingan kali ini Dan ini dicetak oleh Fabiano Beltrame Pemain yang tadinya Bermain untuk Persija Jakarta Dan menjadi kapten disitu Kita saksikan Bagaimana Fabiano Rosa Beltram Ya ini dia Kita bisa saksikan Bagaimana pelanggaran Yang terjadi Yang dilakukan oleh Ismail Soviet Sangat cepat Tampaknya Pemain Persija Agak kurang puas Dengan terjadi gol ini Karena Menilai Terjadi pelanggaran Saya tadi sempat melihat Alan Asier Menunjukkan Bahwa bola Menyentuh tangan Dan apakah Hal tersebut yang terjadi Karena tampaknya Setelah pelanggaran Terhadap keceng Dari Ismail Soviet Dan bola di bandang ketengah Dan disambar oleh Fabiano Beltrame Ya dan skor berubah Menjadi 3-2 di Stadion Kanjuruan Kabupaten Malang Dan ini Membuat Persija Jakarta Yang sempat tertinggal Sempat pemimpin Dan kembali tertinggal Kali ini Dan area makronus Indonesia Kembali sebuah serangan Yang dilakukan Ya kita lihat kali ini Sebuah pergerakan Yang dilakukan oleh Persija Jakarta Dan kali ini Mereka hanya bisa bermain Di daerahnya sendiri Para pemain dari Area makronus Indonesia Mulai melakukan tekanan Dan Christian Gonzalez Kali ini menjeput bola Masih Christian Gonzalez Sebuah serangan Dari area makronus Indonesia Dan kali ini Umpan dilakukan oleh Ahmad John Alfarisi Peluang didapatkan Masih ada tadi Fafa Mario Iagalo Yang kali ini adalah Greg Toto Di keadaan seperti ini Saya melihat Arema memang sangat Kehilangan Gustavo Lovet Tidak ada lagi Bola-bola matang Yang dikirimkan Ke lini depan Dan saya tidak pernah Melihat Christian Gonzalez Mencari bola Jauh ke dalam Dia adalah pemain Yang menunggu bola Dan kemudian Menjadi eksekutor Tidak ada bola Yang dikirimkan Ke arah dia Dengan Dengan apa namanya Dengan sangat sempurna Dan inilah Mereka kehilangan Gustavo Lovet Musim lalu Christian sangat menakutkan Dia tidak perlu Mencari bola Jauh ke dalam Karena ada Gustavo Lovet Yang mengirimkan bola Ke depan Ya kembali kali ini Christian Gonzalez Berikan kepada Hasim Kipu Masih Hasim Kipu Ya kembali kita saksikan Permainan yang memang Melambat tempoh Permainannya Di Bapak kedua ini Wasid Handel Crisanto Pelanggaran Tanpa kita dilakukan Dan kali ini kita saksikan Bagaimana Wasid Handel Crisanto Tanpa kembali Mengeluarkan kartu kuning Setelah sempat tadi Mengeluarkan kartu kuning Kepada Ferry Aman Saragi Ya kembali kita lihat Bagaimana tenangan bebas Bagi Persidu Jakarta Persidu Jakarta Mengcetak gol Melalui tenangan bebas Tadi di bawah pertama Dan bisakah kali ini Persidu Jakarta juga Menyamakan gedulkan Melalui tenangan bebas Yang juga berjarak Hampir sama dengan Apa yang terjadi Di bawah pertama tadi Ya ini adalah posisi Ini tentu saja Bagi Bapak Pungkas Dia mencetak gol Di posisi ini tadi Di bawah pertama Dan tentu saja Saya merasa Kepercayaan diri dia Juga sangat tinggi Tapi kita melihat Ada Ismet Sofian Yang berdiri di situ Ini adalah bola Ismet Sofian Dengan tendangan kaki kanan Berbeda tadi Dengan posisi yang di sebelah Harus ada cara Perubahan cara bermain Dari Arema Arema harus lebih sering menekan Mereka Saya merasa Yang halnya sederhana Di babak kedua ini Bukan cuma Kilengan gigi mereka Juga Arema seolah-olah Membutuhkan lagi Merindukan sosok Gustavo Lopez Padahal di bawah pertama Mereka berbagi sangat luar biasa Dengan dua gelandang bertahan Juan Refi Dan Ahmad Bustomi Mereka mampu mengontrol Jalannya pertandingan Bagi saya Dua gol Persija di bawah Pertama tadi Hanyalah dua Dua kecolongan saja Dari Arema Bambang yang terjatuh Di kotak penalti Dan kemudian Sebuah perlanggaran Sebenarnya tidak perlu Di dekat kotak penalti Tapi kemudian Di babak kedua Saya rasa Saya berpikir bahwa mereka Lebih mampu mengontrol Jalannya pertandingan Namun Entah kenapa Mereka seperti kehilangan Tajinya di babak kedua ini Ya dan kembali Kita lihat kali ini Bagaimana para pemain Dari Arema Kronos Indonesia Berusaha untuk Memanfaatkan Waktu yang tersisa Untuk bisa Menyamakan kedudukan Dan kali ini Sebuah serangan Kembali dilakukan oleh Alvin Tua Salomoni Praktis dengan kondisi Seperti ini Memang tampaknya Rahmat dan Mawan Menang strategi Daripada Soeharno Ya kita lihat Egede Sukadana Tampak juga tidak percaya Kondisi mereka Saat ini harus tertinggal Dari Persija Jakarta Dua kali memimpin Dan saat ini Mereka juga harus Dua kali tertinggal Begitu juga dengan Persija Jakarta Dua kali tertinggal Dan saat ini Mereka dua kali memimpin Benar-benar Satu hal yang sangat Luar biasa Yang terjadi dalam Partai QNB League 2015 Ya tampak memang Saat ini Arema Kronos Indonesia Bermain dengan Sepuluh pemain Karena Ahmad John Alfarizi Tadi adalah Mendapatkan kartu merah Sehingga saat ini Arema Kronos Indonesia Harus bermain Sepuluh pemain Menghadapi Persija Jakarta Satu hal yang memang Sangat Boleh dibilang Tidak mengenakan Bagi Arema Kronos Indonesia Di saat mereka Harus mengejar ketertinggalan Mereka Dan mereka saat ini Hanya bermain Dengan sepuluh pemain Arema Butuh gol Dan mereka kehilangan Satu pemain Secara moral Mereka akan mengalami Kesulitan Mereka cuma punya Selamat menikmati